Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT tiba di Gorontalo untuk mengusut penyebab kecelakaan pesawat SAMR yang jatuh di dekat Bandara Pandua, Kabupaten Pahuwato, Gorontalo. Tiga petugas KNKT telah tiba di Bandara Jalaluddin dan menuju ke Kabupaten Pahuwato. Pesawat SAMR jatuh di Kabupaten Pahuwato pada minggu 20 Oktober. Empat orang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Sebelum dilaporkan jatuh pesawat dengan rute Gorontalo-Pahuwato hilang kontak usaha lepas landas dari Bandara Jalaluddin, Gorontalo. Dua jenazah korban jatuhnya pesawat SAMR di Gorontalo tiba di Bandara Sekonohata, Tangeram, Banten. Jenazah pilot M. Saifurui dan co-pilot M. Artur langsung diantar ke rumah duka, panungan kebupaten Tangeram, Banten. Datangkan jenazah disambut perwakilan perhubungan udara, pihak keluarga dan juga direktur utama maskapai SAMR.